Halo guys, kembali lagi di channel Aman Coyady, jumpa lagi dengan saya Norman. Pada kesempatan kali ini, gue akan mereview satu produk spinning reel dari Enivis, yaitu Enivis Golden Metal X 2000 yang bertuliskan Wool Body Metal Royal. Oke, untuk lebih lanjutnya langsung aja kita bongkar isinya seperti apa ya. Sesuai dengan yang saya harapkan pas saya beli di online ya. Ketokotaknya ini, dan seperti biasa, buku manduan, manual manual book, kita masuk ok, kita taruh disini. Terus kita lihat gambar dan bentuk reelnya, gimana? Selamat tinggal. Wah, haha. Gila, men. Warnanya, bro. Guys, lihat warnanya, aduh keren banget ini. God semua, gile, gile, gile. Jadi, terkejut saya lihatnya. Saya kira cuma karena biasa, ya. Golgok biasa gitu ya. Ternyata, pas sampai di tangan, Aduh. Oke, lagunya. Terpesona ku pada pandangan percaman. Nah, itulah kesan pertama gua, pas lihat si reel Edifice Metal X 2000 ini ya. Oke, kita lihat lagi. Ini mau handle ya. Oh, sudah mau handle. Misalnya, penampakan reel-nya. Coba. 13. Ini sih, bro. Ini keren banget ini. Kenapa gua bisa bilang keren? Lihat aja, semua perpanduannya warna gold. Dan sesuai dengan namanya whole body metal reel. Semuanya bahannya ada metal. Ini metal. Semuanya full metal. Duh. Dari sininya sudah metal. Terus, di rotor sudah metal. Kalau ini, jangan tanya lagi ya. Sudah pasti metal. Terus, yang gua ketahui juga. Katanya reel ini bisa dipakai di tutup posisi sebelah kiri dan posisi sebelah kanan. Ya. Terus, tadi kita bongkar nih. Katanya bisa dipakai di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita lihat apa yang harus kita bongkar. Kebetulan di sini gua ada item-nya ya. Oke. Kita buka dulu. Katanya bisa bongkar kiri dan ke kanan. Kita lepas dulu full handle-nya. Oke. Ini udah screw in handle ya. Model begini ya. Ini namanya screw in handle. Oh iya. Saya lupa. Saya lupa. Oke. Saya lupa dulu. Oke. Saya lupa dulu. Oke. Ini harus kita bongkar dulu. Karena di posisi bagian sini. Ini nih. Ya. Kita harus lepas dulu penahan-nya. Oke. Kita lihat aja. hai és Tungguan. Ngar bricks ya. Tunggu kayak- Nah. Wah kebetulan gak kenceng nih. Gak usah angan. Ini bisa. Saya pakai. Apai yang ukuran. penginas ya ya kita buka bagian penutupnya atau pengecang dari tasnya ya disini untuk membukanya ini beda ya ini untuk membukanya dia harus dibutar sebelah kanan ya nah biasanya kan kita sebelah kanan itu untuk mengecangkan bautnya tapi ini sebelah kiri sorry sorry jadi untuk membuka bautnya ini kita harus putar kanan kalau normal kanan untuk mengecangkan kode sebelah kiri sebelah kiri itu kita biasanya untuk membuka kalau dilirin ini buat di penahan di sini ini di penahan ininya kalau sebelah kiri untuk mengecangkan perbedaannya ya Mari kita cabut ininya nih kita cabut ya loh kita ambil yang ada di dalam plastik sini oke di sini kita juga dapat closer ya closer yang buat di daleman rumah punya nah disini AC yang perlu kita ganti tapi saya sih pengen coba enggak ganti AC tapi kayaknya nggak bisa sih tadi kan kita kan posisinya sebelah kiri tangan kita kan di sebelah kiri sini nah coba kita pindahkan ke sebelah kanan oke habis itu kita kencangkan ya Hai tadi saya ambil kunci L ya kunci yang berbentuk L nya yang segi 6 lagi nih atau ke dalam ke dalam kotak sini nih susah banget sih ngambilnya dan posisinya nyusun begini ya terus kita ngambilnya kita kencangkan tadi ini apa sih baut penahan ya kita kencangkan dia terlalu pencang sepat sewajarnya aja ya rencangnya itu sewajarnya aja terus itu kita pasang power handle nya kita pasang power handle di sebelah sini oke jadilah handle nya ada di sebelah kanan oke sangat mudah bukan untuk instalasinya untuk cara kita untuk membinakan apa namanya handle untuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan kalau saya biasanya pakai di sebelah kanan karena karena tangan kiri saya lebih apa namanya saya lebih enak untuk menahan jorannya jadi saya kanan juga seperti ini saya lebih nyaman seperti itu oke kita tutup kembali secara singkat tadi saya sudah jelaskan cara instalasi untuk perpindahan instalasi untuk cara perpindahan dari handle yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya sangat mudah ini untuk real dari metal x2000 ini kalau saya tes putarannya saya sangat halus sekali ini enak banget enteng terus dengan namanya juga sudah metal wool body metal metal real yang kepikiran saya itu item ini berat sekali pasti apalagi dengan kondisi full metal ternyata enteng ini bahannya enteng banget tidak berat sama sekali nyaman dipakai seriusan terus kita coba cek buka daleman rumah sekolnya seperti apa ya oh tuh ya bisa dilihat dia disini ada berupa piringan ya piringan nih terus disini dia ada gear matahari seperti seperti real pada umumnya gear matahari terus diatasnya ada washer washer yang diatas ini disini betul warna transparan kalau di merah-merah tertentu ada yang warna hitam ada yang merah tergantung lah itu suka-suka dari publiknya channel harinya ya terus kita lihat lagi dalemannya oh ya jadi ditang-tang sini juga dia untuk membantu sistem pengereman ya jadi kan pas kita efektif sama ikan kan kita sering sering mainin dragnya nih kalau dragnya kenceng kalau dragnya mau di dilosin dikit biar ada ikannya ada perlawanan ya itu fungsinya ya secara singkat yang saya singkat yang saya apa namanya yang saya jelaskan terus lihat dan uniknya lagi uniknya lagi dari real spinning metal X ini saya dulu pernah lihat gak video saya sebelumnya saya pernah nge-review soal real black spider ah black spider saya masih diatas ya black spider bentuknya hampir sama ya dibagian remaskulnya hampir sama di sini dia bolong-bolong ya tempat buat udaranya ya di di apa di dengan real saya yang satu lagi yang si black spider ya ini kita pasang lagi terus dari sisi penampakan lainnya lagi belt armnya juga di tebel ini belt armnya tebel ya bentuknya sangat tebel sekali keren pokoknya yang diragukan lagi pokoknya semua itemnya sudah bahannya sudah metal bahannya sudah metal yang diragukan lagi semuanya full metal bisa di order dimana saja terserah sobat-sobat angler mau beli gimana tapi harus cobain ini ini enak kok smooth enteng tampilannya sangat elegan sekali kalau saya gak salah ingat ya ada dua warna warna gold sama warna chrome tapi saya milihnya warna gold ya karena lebih matching aja ya kan lihat kan lebih matching lebih keren ya terus tahap selanjutnya kita akan dengar sing geraknya seperti apa ya harusnya bunyi nyaring ya kencangan terus wah halus halus banget sing geraknya halus banget tapi itu opsional kalau sing geraknya butuh-butuh kalau saya sih lebih lebih suka sing geraknya bulinya sesasinya lebih dapat gitu ya tapi kalau ini soke lah terus kalau saya saranin real ini lebih cocok untuk dipakai di galatama ada pastinya di kelas 2000 untuk mencap ukuran ikan 5kg boleh defense ini sangat cocok sekali untuk dipakai di galatama terus bukan hanya di galatama real ini juga udah bisa dipakai di saltwater kalau ini dengan body metal bisa anti karak bukan persepsi anti karak abis kita pakai mancing di laut kita nggak cuci kita langsung taruh ya tetap aja korosi harus kita cuci juga harus kita rawat juga equip-equip kita harus kita rawat jangan kita bisa tahu yang bisa beli bisa pakai nggak bisa rawatnya sama aja pokoknya untuk mancing buat di saltwater setelah habis mancing kita harus cuci bukan cuci secara rendamnya ya kita cuci bagian rumah sepul kita keluarin rumah sepulnya kita cuci pakai pakai sabun lah gitu kita rawat lah habis itu body-body kita cuci 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 serum serum udah jangan direndam takutnya takutnya kenapa nggak boleh direndam soalnya di sini kan memang kan ada sealnya tapi kalau ada sebagian sealnya rusak pas direndam dia masuk air di dalam komponennya kan itu akan secara tidak langsung akan mengganggu performa dari steering ring yang sendiri lanjut lagi kita lihat lagi spesifikasinya spesifikasinya kebetulan dia ada di sini ya nanti kalau kurang sini kurang jelas saya akan cantumkan di bawah ini untuk gear ratio dari metal x untuk gear ratio dari metal x 2000 ini dia ada di 5.0 banding 1 udah tau kan pastinya apa yang dimaksud 5.0 banding 1 udah kalau yang sering ikutin channel gue pasti lebih tau kan gue jelasin ada di video-video sebelum-sebelumnya gue jelasin apa sih 5,7 banding 1 apa 6.0 banding 1 apa 10.0 banding 1 ya udah gue jelasin terus bentar saya juga agak gitu bacakan silo warnanya bling bling cabar ya saya baca lagi oke untuk di line PE nya dia ada di 0,25 mencampur benangnya 190 meter 0,28 di 155 meter 0,30 ada di 130 meter oke nah jadi untuk sobat-sobat angler yang masih penasaran dengan reel ini boleh lah dipinang harganya ya masih terjangkau sih harganya masih bisa oke lah pasti kantong lah ini bisa dipakai juga lah ini gak malu-maluin untuk di Galakama mah ini keren matching kok ukuran 5 kg mah lewat ini keren pokoknya gue saranin sobat-sobat angler boleh coba produk satu ini ya dari any fish oke dari pinampilan juga oke semuanya oke lah semuanya sudah metal boleh dicoba ya sekian video unboxing dari saya semoga video ini berberapaat jika suka tolong di like share dan komen jangan lupa juga subscribe channelnya MansingID dan hidupkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya oke see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih